Program vaksinasi rabies yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 mulai dilaksanakan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, melihat antusias dan kerja keras dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang membuat pihak Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Kabupaten Pinrang sebagai pilot proyek pemberantasan penyakit rabies untuk tahun 2020. Selain kerja keras dari Disnakbun, peran serta Dinas Kesehatan juga sangat besar untuk penyediaan vaksin bagi para vaksinator atau petugas vaksin agar mereka terhindar dari penyakit rabies ketika menjalankan tugasnya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr. Hewan Haja Elvi Martina yang ditemui rabu, tanggal 26 Februari tahun 2020, mengungkapkan bahwa target vaksin bagi hewan perantara rabies seperti anjing, kucing dan kera ini adalah 10.000 ekor. Selain melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, program vaksinasi ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin Program Studi Kedokteran Hewan yang menurunkan mahasiswa yang melaksanakan perhitungan populasi anjing bertuan yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang. Elvi berharap, ditunjuknya Kabupaten Pinrang sebagai pilot proyek pemberantasan rabies dapat direplikasi oleh kabupaten lain dalam pengendalian penyakit mematikan ini. Terima kasih telah menonton!